Pernikahan Aduhai Bab 29 Hingga sore hari rasanya tidak sabar untuk mendengar cerita dari mama tentang kunjungan dari orang tua resa Aku mencoba mengirimkan pesan tapi tidak ada jawaban dari mama Akhirnya kulakukan panggilan telepon dan direjek Hemtumben mama merejek telepon Kemudian mama mengirimkan pesan Nanti mama telepon, masih bicara dengan mamanya resa Oh oke pikirku, hem lama juga ternyata Padahal dari tadi pagi jam 10 saat mama telepon untuk mengabari soal kedatangan orang tua pak resa Ia sudah mendingan bobo syantik saja Jam 5 sore terbangun saat mendengar pintu diketuk-ketuk Deh, adek, ini kakak Kak Angga Iya Kamu tuh sore-sore malah tidur sih Dari tadi diketukin lama banget Kak Angga pasti selalu datang dengan ngomel-ngomel Kakak kapan pulang dari Bali? Tadi malam Asalnya mau ke Bandung tapi ingat belum beresin kosan Jadi pindah kosan Gak akan diperpanjang Masih dilanjut kayaknya Mau cari yang bulanan aja Soalnya gak selalu pulang ke Jakarta Kak Angga langsung rebahan di kasur Huh tadi bilangnya jangan tiduran sore Kalau sendirinya malah rebahan Ada untungnya kak Angga datang Kalau tidak aku bisa kelewat sholat asyar Dan ternyata kak Angga langsung tidur setelah rebahan Dasar tidak konsisten Mau dibangunin juga Kasian keliatannya capek Ah biarin aja Pas setelah maghrib mama akhirnya telepon Assalamualaikum teh Lagi apa? Maaf tadi mama masih ngobrol sama mamanya Reza Mah pindahin ke video call? Aku kangen pengen lihat mama Ucapku sambil memindahkan panggilan ke video Tete itu siapa di belakang Kayak laki-laki Mama langsung teriak Kak Angga mama Ya Allah meni curiga aja sama aku Masa aku masukin laki-laki ke kamar Udah jangan ribut Kasian kakaknya lagi tidur Angga bangun udah maghrib Eh malah tidur maghrib-maghrib Kak Angga langsung terbangun mendengar suara mama Mah capek akunya Tadi lihat kasurnya adek kaya yang enak Aku gak pulang ke Bandung ya Besok musti bikin laporan proyek terus langsung balik ke Bali lagi Nanti lusanya ke Surabaya buat proyek baru Jaga kesehatan kak Musti cukup istirahat Kelihatan kurus dan jadi item begitu Sebelah sama Tete jadi kelihatan black and white Minta dimaskerin dulu nanti sama Tete biar gak kebakar mukanya Iya Aku mau sholat maghrib dulu bentar Kak Angga langsung bangun Ma jadi tadi gimana ceritanya Iya mereka minta maaf datang gak memberi tahu terlebih dahulu Ternyata mamanya Pak Reza siapa teh namanya lupa Bu Berta tak namanya tuh Dia cerita ketemu sama Tete kemarin Dan menceritakan soal mimpi yang Tete cerita sama mama Mama juga cerita soal Tete nangis sampai mama ke Jakarta Dia sampai kaget ngedengernya Aih mama meni diceritain soal Tete nangis kan malu Ih biarin aja Biar mereka juga tahu kalau Tete bukan kepengen nikah sama Reza Bukan perempuan materialistis Sengaja deket-deketin Reza Eh katanya teh banyak perempuan yang ngedeketin Reza tuh Tapi Rezanya gak mau aja Sampai Bu Berta nya kesel Soalnya kasihan sama anak-anaknya coonah Makanya waktu Bu Berta ketemu sama Tete di rumah sakit itu Dia meni seneng banget sama Tete tuh Baik banget ngurus sama Maura Padahal masih muda Dia tuh katanya sampai semangat banget nanyain Tete terus sama Reza Terus itu ngobrol sampai sore ngomongin apa aja meni sampai lama gitu Gak ngobrol juga semuanya Tadi mama praktekin bikin bolu putu ayu Wieh kirain ngomongin soal Tete malah jadi praktek bikin kue ternyata Dasar ibu-ibu Eh dia bilang bolu putu ayu mama enak banget dia sampai pingin coba bikin Ya udah mama ajak bikin aja Eh meni langsung dibekel itu bolunya mau diliatin ke orang rumah katanya Iya iya bolu putu ayu Buatan Bu Merina memang paling enak sekompleks Terusin atuh cerita tentang Pak Reza Meni gak sabar pengen denger cerita Babang Reza Hadang ngobrol sama mama tuh suka banyak belokannya Suka belok dulu ke gang Pak RT terus baru dilanjut lagi jalannya Capek deh Katanya tadi pengen dengerin cerita mama Kalau mama cerita meni gak sabar Iya atuh ibunda Sok dilanjut nih Mumpung kakak udah beres solatnya Bikinin minum deh Pengen minum teh panas kasih gula dikit Pak Bos Angga langsung kasih perintah minta snack sore Kakak mau kue gak? Aku tadi bikin brownies kukus pake magic com Enak loh Kak Angga itu paling suka kue atau makanan manis Soal galaknya itu mah bawaan Kakak kalau dilangkahi sama teteh gak apa-apa Tanya mama Boleh aja kenapa emang? Aku sama adekan cuma beda setahun setengah wajar Kalau dia nikah lebih cepat anak perempuan Jawab kak Angga langsung sambil mulut penuh sama kue Aku juga sebetulnya belum pengen menikah sekarang kak Mau kuliah dulu? Jawabku Terus kenapa kamu mau nikah sama dia? Umurnya lebih tua jauh juga dari kamu Kayak yang gak ada pilihan lain aja Kak Angga sambil mengerutu Kan aku udah bilang Udah nasib aku kali kak Pas aku gak punya pacar ada yang ngajak nikah Aku mau nolak alasannya apa coba Udah berdoa sama Allah malah dapat petunjuknya buat nikah sama dia Ma Di kantor juga ada yang katanya suka sama teteh Tapi orangnya gak nunjukin langsung ke teteh Kalau Pak Reza kan langsung ngomong ngajak nikah tuh Kalau dia sih cuma kasih kode-kode gitu aja Lanjutku Seumuran siapa orangnya? Tanya mama Di atas kak Angga lah dikit Ganteng juga mah Cuman agak banyak disukai sama cewek-cewek sekantor Jadi agak gak nyaman juga akunya Pak Reza juga katanya banyak yang suka teteh Iya tapi kalau dia tuh orangnya kaya yang gak pedulian Kalau mas Arya kaya yang menikmati perhatian cewek-cewek gitu Sebel aja kadang-kadang tapi teteh si EGP aja Kakak juga banyak yang suka deh Tapi kakak cuek aja Kak Angga langsung nyamber aja pengen disebut laris manis Waduh ini brownies langsung ludas tiga potong Lapar rupanya si abang Eh siapa yang mau sama kakak item gini Eh jadi keingetan buat maskerin Teteh siapin bentar Aku langsung bikin ramuan masker buat cooling down mu kakak Angga Mukanya kelihatan kering kebakar Ya ampun kakakku tersayang sampai gak keurus begini Kakak nanti minggu depan bisa pulang ke Bandung Katanya mereka mau datang resmi buat lamaran Kemarin katanya kalau bisa gak lebih dari sebulan persiapan nikahnya udah bisa beres Apa? Tuh mama kan? Hal penting gak diomongin sama aku malah sama kakak Tadi sama aku malah ngomongin bolu putu ayu Aku langsung lari ke depan handphone sambil ngaduk-ngaduk masker Minggu depan tuh lamaran gimana mama? Aku kok gak diajak ngobrol sih Yang mau nikah tuh aku atau kak Angga teriakku Gak usah teriak-teriak atuh Kan kamu juga bisa denger tadi Kak Angga main emosian aja Iya minggu depan mereka mau datang secara resmi melamar Teteh dengan Reza dan anak-anak Dari sana mereka mau membawa keluarganya juga Adiknya Reza yang di Singapura juga katanya mau datang sama keluarga yang lain Terus tadi kata mama mau nikah bulan depan katanya Kenapa mesti buru-buru amat Nanti aku disangka udah hamil tiba-tiba nikah Tiba-tiba aja kepikiran masa langsung menikah setelah lamaran Ya selama kamunya gak hamil gak akan jadi masalah santai aja Emang kamu bisa langsung hamil gitu setelah nikah Emang kamu tau gimana caranya hamil? Kak Angga langsung nyamber Eh aku udah bilang sama Pak Reza Kalau aku gak mau main-main jadi suami istri dulu setelah nikah Soalnya aku belum kenal sama dia Main jadi suami istri tuh emang kayak gimana? Emang tau Kak Angga langsung senyam-senyum sambil ngeliat Tahu dong Tinggal nonton aja film berbau panen mangga di Youtube Jawabku Keplak Buku langsung nimpa kepala Aduh sakit kakak Aku menggosok kepala yang dipukul buku sama Kak Angga Menih gak pake perasaan mukulnya keras gini Kalian tuh ngomongin yang kayak gitu gak mikir ada mama di depan telepon Cia tuh mikir Mama langsung nyemprot Teteh suka nonton Youtube-nya judulnya apa? Ayah mau dong nonton juga? Ternyata ada ayah di sebelah mama Astagfirullah ini aki-aki kolot gak mikir juga Ayah Mama langsung teriak sampe keras banget Kalau mau ngomongin yang kayak gitu jangan di depan anak-anak Bukannya ngajarin yang bener malah mau nonton juga Sambung mama Udah gede mah anak-anaknya juga Gak usah diajarin juga udah ngerti Jawab ayah Mama aja yang suka pura-pura padahal mah suka Nanti ya kita nonton bareng Hehehehe Si ayah memang kalau udah keluar nyebelinnya ngelebihin si Emran Udah ah Malu-maluin depan anak-anak Jadi ngebahas hal yang rehe kayak gini Katanya kalau minggu depan setelah lamaran tinggal nyiapin buat nikahan Tadi mereka mau handle sama wedding organizer yang dulu nikahannya adiknya Reza Bukannya kalau nikahan yang handle dari pihak perempuan mah Tanyaku Iya tapi emang kamu sempat ngurusinnya Kamu kan kerja di Jakarta Kata mama sih gak apa-apa ada yang ngurusin lebih simple Kakak itu maskernya udah kering kamu cuci muka dulu Mama meniserem liatnya kamu juga jurik Kak cuci muka dulu setelah ini Pakai masker madu biar mukanya gak kering Kataku sambil menyiapkan masker ronde kedua Untungnya punya kakak dan adik laki-laki pada nurut kalau urusan perawatan muka Pada senang kalau di fasel dan dimaskerin Jadi minggu depan rencananya mereka mau datang Sabtu malam Jadi tete kalau bisa Jumat langsung ke Bandung Supaya Sabtu paginya siap-siap Kakak bisa pulang ke Bandung kan Ya insya Allah bisa Aku minggu ini fokus bikin laporan dan ajuan projek baru Jadi akan stay di kantor pusat Alhamdulillah jadi anak mama bisa kumpul semua Anak mama-anak mama mereka juga anak ayah Emangnya mama bisa bikin sendiri tanpa bantuan ayah I ini aki-aki dari tadi ngomongnya kemana-mana aja Au, si mama nyubitnya masih kaya dulu teh Pedas, terdengar ayah teriak kesakitan Ade ayah sama mama dulu suka cubit-cubitan i Wikui ucapku Udah ah, mulai gak bener ini Tete buat bajunya beli sendiri di Jakarta iyah Supaya bisa dapat yang bagus pas di badan Kalau gak sempat nanti mama belikan tapi khawatir gak pas ukurannya Iya nanti tete beli sendiri aja Makasih yah ma Doain tete dikasih ketenangan hati Makasih yah ayah jangan lupa suruh Emran nyuci mobil minggu ini Tete gak mau nanti pulang disuruh nyuci mobil Mau dilamar nanti takut lupa dandan Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Kakak mulutnya agak manap gede karena lagi dimasker Dan belum lima menit telepon dari mama mati langsung berbunyi lagi Ternyata bapak Darth Vader telepon lagi Assalamualaikum buna Waduh ini anak koala udah sok akrab aja manggil aku buna Waalaikumsalam bocil How siapa bocil? Hahaha maura itu kan bocil Bocah cilik Mola bukan bocah cili Mola anak pelempuan Hahaha iya iya atuh jangan marah ih Kamu mah menikah ya papi kamu suka marah-marah Mola gamalah malah mola cuma bilang kalau mola anak pelempuan Iya 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 ada apa telepon kak Hansa tadi pagi kan udah telepon lama Bukan kak Asna tapi buna Asna Tadi kata kakak hujan Mola boleh manggil kak Asna buna Jadi sekalang mola manggilnya buna Oh iya 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 Makasih ia bilang sama kak hujan Nanti kak Hasna eh lupa buna belikan light stick BTS buat kak hujan Apa itu lipstick? Buat bibi kaya punya gani Kaya papi kakak gak boleh pake memap Bukan Light stick Lampu warna-warni yang dipakai kalau nonton BTS Kakak kata buna nanti kakak dibayin lampu walna-walni BTS Anak koala itu langsung teriak Kayanya hujan ada di kamar Kemudian terdengar keributan di kamar itu Beneran tante aku dibeliin light stick BTS Ternyata anak petir langsung nyamber Iya kemarin teman tante yang namanya Orel juga pengen beli itu katanya yang original Jadi nanti kamu bisa nonton bareng sama dia Hahaha sesama army Aku gak mau nonton sama dia Tapi aku mau dibeliin light sticknya Awas ya jangan bohong Eh main ngancem aja nih bocah Iya iya Insya Allah kalau ada riskinya Jawabku Deh Sabun mukanya abis Ada cadangan gak Kak Angga teriak dari kamar mandi Itu siapa ada suara laki-laki Terdengar suara pak Reza Rupanya pakai speaker ini teleponnya Beh dipantau terus Eh itu kak Angga pak Tadi sore nemok aku Oh ya sudah Salam-salam kakakmu Assalamualaikum Langsung aja ditutup sama manusia salju Hem gak ada sopan-sopannya dia mah Sehari emang telepon berapa kali dia Keluar dari kamar mandi kak Angga langsung aja interogasi Tadi pagi sama barusan Maura bilangin kalau kakaknya ngasih izin aku dipanggil buna Jawabku Hem kamu beneran udah serius kalau gitu Ya semoga saja yang terbaik buat kamu Kamu mesti belajar dewasa ya nanti Bakalan langsung mengasuh dua orang anak Menyesuaikan diri dengan lelaki selain kakak sama Emran Bakalan butuh kesabaran dan tanggung jawab yang lebih besar Sambung kak Angga Iya kak Sekarang aja udah latihan sabar gimana nanti ya Ya Allah berilah hambamu ini kekuatan dan keyakinan untuk ke depan Autor POV Akhirnya hari yang dinanti Hasna datang juga kegiatan tot tahap dua Hasna betul-betul menikmati kesibukan yang dirancangnya ini di kantor Muncul dalam pikirannya mungkin ini adalah kegiatan terakhir yang dilakukannya sebelum ia harus resign dari kantor Hasna tidak ingin berandai-andai dulu Tapi kalau memang minggu depan dia harus bertunangan dan bulan depan dia harus menikah Maka dalam waktu dekat dia harus sudah mempersiapkan surat pengunduran diri Memang dia tidak akan dirugikan karena akan langsung kuliah S2 seperti yang sudah direncanakannya Tapi sebetulnya Hasna masih menikmati kesibukannya bekerja di kantor ini Untuk itu Hasna akan betul-betul mengingat dan menikmati semua aktivitasnya sekarang Pagi ini hari Senin Hasna langsung berangkat pagi ke kantor Jam 9 dia bersama Arya akan berangkat ke pabrik di Tangerang untuk mempersiapkan kegiatan tot besok hari Jumlah pesertanya lumayan banyak karena dibuat sistem kerja kelompok untuk setiap unit kerja Untuk itu perlu dicek daya tampung ruangan, kesediaan sarana dan prasarana pelatihan, dan kelengkapan kit untuk seluruh peserta Pas jam 8, Hasna baru ingat tidak mengajukan permintaan untuk dinas luar ke bagian SDM Itu artinya mereka tidak akan menyiapkan kendaraan untuk dinas luar Segera di kontaknya Arya apakah dia mengajukan kendaraan dinas untuk ke Tangerang Mas, saya lupa tidak mengajukan kendaraan dinas untuk hari ini Eh kirain kamu sudah masukkan permohonan, kan waktu tot satu kamu yang masukkan Iya, lupa, gimana ya apakah masih ada Hasna langsung telepon ke bagian umum sambil menunggu Arya datang Dan ternyata semua mobil perusahaan, dipakai dinas luar semua, ada kosong setelah jam 1 itu artinya tidak mungkin Outstation semua mobilnya mas, ucap Hasna sambil menghela nafas, saat Arya datang di kantor Ya sudah gak apa-apa, bikin surat saja untuk besok sampai ke Jumat Hari ini kita naik motor aku aja, mumpung masih pagi, usul Arya Tapi kan kita mau ke dua pabrik mas hari ini, kebayang nanti siang kan panas banget di Tangerang Ya terus mau gimana lagi, pakai masker aja biar gak terlalu kena debu Akhirnya Hasna menyerah, segera dia mengajukan permohonan untuk kendaraan dinas selama seminggu Sebetulnya ada satu kendaraan yang stay tapi karena harus masuk waktu servis Hasna tidak berani memaksakan diri Jam 9 mereka langsung berangkat, karena jam 10 sudah harus terjatuhalkan di kantor cabang pabrik 1 Ternyata naik motor itu menyenangkan juga, untung saja tadi pagi-pagi memakai jaket Walaupun bukan jaket untuk menahan angin tapi paling tidak tidak akan menggigil kena angin selama di perjalanan Dan lebih cepat sampai hanya 40 menit perjalanan Koordinasi dengan SDM di kantor cabang 1 selesai dengan cepat Mereka rupanya sudah mempersiapkan sejak Jumat kemarin Tadi hanya mengecek ruangan dan kelengkapan bahan buku panduan yang sudah dikirim sejak Jumat oleh percetakan Jam 11.45 segala urusan bisa diselesaikan dengan baik Tinggal ke kantor cabang 2 yang letaknya di ujung tangerang berseberangan dengan kantor cabang ke 1 Makan siang dulu sebelum ke kantor cabang 2, ucap Arya Cari yang ada musholanya mas, biar bisa sholat sekalian di sana Udara panas tangerang terasa menggigit ke kulit, memakai masker pun masih terasa sengatannya Mereka memilih restoran di perjalanan, tempatnya terlihat bersih dan banyak mobil yang parkir di sana Indikator tempat makan ini lumayan bagus Setelah memesan makanan, mereka sepakat untuk gantian sholat supaya bisa saling menjaga barang di meja Sambil menunggu pesanan, Hasna mengecek pesan di HP Dan ternyata ada dua panggilan dari Reza dan tiga pesan yang dikirimkan Hari ini jadi ke tangerang, jam berapa berangkat? Ini dikirim jam 9.20 artinya pas Hasna lagi di perjalanan Kenapa gak bilang kalau kamu gak bisa pakai kendaraan kantor? Berangkat pakai apa ke sana? Ini dikirim jam 10 tadi, kebetulan karena sibuknya Hasna tidak sempat mengecek telepon sama sekali Nanti pulang dijemput sama Pak Agus, segera kabari kalau sudah sampai Hasna langsung menjawab pesan, ini rasanya seperti punya duplikat kak anggat tapi lebih galak Maaf Pak, tadi sibuk sampai tidak sempat buka HP Saya akhirnya pakai motor barengan Mas Arya Gak apa-apa Pak tidak usah dijemput Pak Agus Besok saya sudah pesan kendaraan di Nasko, tulis Hasna Tidak berapa lama langsung Darth Vader telepon Sesibuk apa sih sampai tidak bisa melihat handphone Ini orang main langsung nyambar aja, gak pakai salam pembuka Halo, Assalamualaikum, selamat siang Pak Waalaikumsalam, kamu tunggu saja nanti di sana Jangan pulang dengan Arya lagi, Pak Agus sudah dalam perjalanan Gak usah Pak jauh, ini pabrik yang tak ngerang utara Pak Makanya karena jauh kamu pulang dijemput Pak Agus Tadi berangkat pakai apa? Motor Mas Arya Pak, jadi lebih cepat gak kena macet Apa? Naik motor, gila kamu itu perjalanan kesana kan memakan waktu satu jam lebih Naik motor lagi Satu jam itu kalau pakai mobil Pak Kalau pakai motor kan hanya 45 menitan Sekarang kami lagi istirahat makan siang dulu Pak Saya tidak mau tahu Nanti pulang harus bareng Pak Agus Titik Tidak ada diskusi lagi, tut Hasna memandang ke handphonenya Ini orang pas lahiran kayaknya keselek air ketuban Sampai segitunya sikapnya Apa memang jadi pimpinan musti kayak gini ya Gak pernah kompromis sama pikiran orang lain Pikir Hasna Siapa na? Tanya Arya yang baru datang dari Musola Sampai dipandang terus HP-nya Pak Reza Mas Sampai marah-marah begitu tahu aku naik motor ke Tangerang Padahal kan ini dalam rangka menjalankan tugas kantor bukan main ke mall Aneh aku tuh sama dia Kalau aku gak usaha minta kendaraan dinas wajar dimarahin Tapi kan memang mobilnya pada dipakai semua Gak ngedengerin dulu gitu alasan aku Kan kasihan supirnya jauh-jauh jemput aku kesini Lah nanti dia pulang pakai apa kalau supirnya menjemput aku Gak praktis banget pikirannya tuh Hasna mengerutkan dahinya Arya tersenyum sinis Bukan soal praktis atau tidak praktis nah Dia itu gak suka kamu jalan bareng sama aku naik motor Lah emang kenapa? Kan kita tim di bagian training Ngerjain projek yang sama Wajarlah berangkat bareng sama mas Arya Arya tersenyum menggeleng-gelengkan kepalanya Sekarang dia baru mengerti ucapan Maita Kalau Hasna itu dimensinya berbeda dengan manusia normal kebanyakan Dia tuh cemburu nah sama aku karena ngebonceng kamu Hah napain cemburu Istrinya juga bukan Tunangan juga baru mau minggu depan Hasna mengocet tanpa menyadari membeberkan rencana pertunangannya dengan Reza Uhuk Arya langsung menyemburkan minumnya Apana kamu mau tunangan sama Pak Reza Hehehe iya mas Aku mau dilamar resmi Hehehe rencana gak akan bilang-bilang dulu Soalnya belum pasti juga Baru rencana orang tuanya Pak Reza Hasna hanya bisa cengar-cengir Aku sholat dulu ya Mas Arya makan aja duluan Hasna langsung meninggalkan meja Tanpa menyadari perubahan wajah Arya mendengar ucapannya Arya tidak menyangka kalau Hasna akan benar-benar menikah dengan GM di perusahaannya Kedatangan Hasna di perusahaan baru menginjak bulan ketiga Tapi dia sudah mampu menarik perhatian orang dengan posisi tertinggi di perusahaannya untuk level manajemen Kalau sekiranya Hasna ada di bagian sekretariat yang posisi kantornya satu lantai dengan general manager Bisa dimengerti kalau dia akan menarik perhatian Pak Reza Tapi selama ini Hasna tidak pernah terlibat secara langsung dengan pimpinan Tapi ternyata ada jalan yang menjadikan mereka bertemu tanpa sengaja Sebetulnya Arya ingin mengenal Hasna lebih dekat Tapi ternyata takdir berkata lain Apakah ini karma yang harus ia terima karena selama ini ia cenderung tidak menghiraukan perempuan-perempuan yang tampak menyukai dirinya Kenapa malah dia menyukai Hasna yang tidak menyadari bahwa Arya menyukai dirinya Tak lama kemudian Hasna selesai sholat dan langsung bergabung makan Arya berpikir ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menyatakan perasaannya pada Hasna Selama janur kuning belum melengkung masih bisa disalip di tikungan pikirnya Nah, apa yang kamu suka dari Pak GM sampai mau menikah sama dia? Hmm, apa iya? Hasna tampak berpikir sambil mengunyah Arya mulai merasa mendapatkan celah Kalau untuk mengenali rasa suka saja butuh waktu artinya perasaannya belum terlalu kuat Beliau orang yang baik pada anak-anaknya Jarang menemukan laki-laki yang totalitas pada keluarganya begitu tinggi Hasna menjawab setelah berpikir beberapa saat Cuman itu Desak Arya Dia kan sudah tua nah beda umurnya jauh sama kamu Suka banyak gap kalau beda umurnya jauh Kamu bakalan susah berkomunikasi sama dia Beda kesukaan Beda aliran musik Jenis musik angkatannya dia sama kita tuh beda jauh Aku tahu kok jenis lagu kesukaan dia Lumayanlah agak familiar Yah tapi bukan cuma musik ajana Cara berpikir juga beda Dia bakalan mikirnya jauh di atas kamu Mas Arya maksud umur masehi Maksudnya Arya bingung Kalau umur manusia ya umur masehilah dihitungnya masa umur hijriah Emangnya sama nabi dihitung pakai umur hijriah Iya umur masehikan di atuh 35 Mas Arya umurnya berapa Aku 28 Hembeda 3 tahun sama aku Yah kan jadi kita masih bisa saling nerti karena generasi kita cenderung sama Kalau aku sih melihat orang dari 3 karakteristik umur Kesatu umur kronologis atau kita sering sebut masehi Kedua umur biologis Ketiga umur mental Hahaha macam-macam aja ada umur biologis sama umur mental segala Arya langsung mentertawakan pikiran hasna Iya contohnya mas Arya Umur masehinya kan 28 tahun Untuk umur biologisnya kayaknya masih sehat dan bugar suka olahraga Suka dong Aku seminggu sekali Sabtu main badminton sama teman-teman di klub Terus minggunya aku biasa jogging atau touring sepeda sama teman-teman SM aku Wis keren Pantesan badannya bagus mukanya seger terus Kayanya umur biologis mas Arya bisa sekitar 20 atau 23 tahunan lah Terus kalau usia mentalnya gimana Arya langsung bersemangat mendengar penjelasan hasna yang memuji penampilannya Nah ini yang jadi masalah Mas Arya itu suka gampang pundungan dan emosian jadi agak-agak gak stabil gitu Walaupun sering juga dewasa banget tahu musti bagaimana bersikap sama orang lain Kayak waktu aku nangis dimarahin pak resa itu Wis mas Arya keren banget Tapi kalau mas Arya ada keinginan terus gak dipenuhin suka marah lama Dan gak mau ngomong Udah ah banyak omong kasih kesimpulan aja Umur mentalku berapa Sabar atuh Tuh kan ini jadi indikator umur mental juga Kalau berdasarkan pengalaman aku bergaul sama teman-teman laki-laki Mas Arya itu umur mentalnya masih 20 tahunan Kayak anak kuliah tingkat akhir Gampang emosian gegara skripsi Tapi bisa sabar juga kalau ketemuan sama pembimbing Hehehe Hasna langsung tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi Arya Yang langsung melotot mendengar penjelasan Hasna Ah kamu sok terdasar Analisis gak jelas kamu tuh Arya langsung marah-marah Nih sekarang bandingkan sama pak resa Kalau begitu dia umur mental sama biologisnya berapa Pak resa hemus dimikir nih Aku gak pernah mikiran dia secara khusus Umur biologis dia kayanya masih sekitar 30an Karena aku lihat sebagai laki-laki yang sudah punya 2 anak Dia masih terlihat muda Terlepas dari mukanya yang serius Jadi kelihatan tua kalau di kantor Tapi kalau pakai baju kaos sih Hampir 11-12 sama mas Arya Umur mentalnya Arya gak sabar Umur mentalnya juga kadang naik dan turun Dia itu gampang emosian Tapi cepat menyadari kesalahannya Dan gak segan untuk minta maaf Gak pakai berhari-hari terus Dia berpikir dari sisi kepentingan orang lain Daripada untuk dirinya Menikah sama aku Bukan karena keinginan untuk dia pribadi Tapi untuk anak-anaknya Itu buat anaknya Tapi pada saat dia berhubungan dengan orang lain Dia tuh egois pengen menang sendiri Jadi ya kayanya terkadang 40 tahun Terkadang 25 tahun Perlu banyak berkomunikasi sama Dia baru bisa memastikan umur mentalnya Dia, Hasna menyerah menebak secara pasti Kalau umur mental dan biologis kamu gimana? Arya langsung ngetes analisa Hasna soal dirinya pribadi Aku Aku sih umur biologis masih 23 tahunan lah Gak sebugar dulu waktu masuk kuliah Sekarang kalau malam suka gampang capek pengen tidur Udah gak kuat ngelembur kayak ngerjain tugas kuliah Jarang olahraga kali ya Kebanyakan tidur kalau weekend Umur mentalnya Tanya Arya cepat Nah ini kelebihan aku Aku tuh orangnya bijak banget suka berpikir dari berbagai sisi Gak cuma dari pikiran aku aja Tapi bisa berempati sama pikiran orang lain dalam memikirkan suatu hal Terus aku gak egois Selama gak merugikan aku pribadi aku Contohnya soal menikah sama pak Reza Aku gak masalah menikah sama dia walaupun belum tahu cinta atau enggak Yang penting aku bisa memberikan peran yang baik dalam keluarganya Kalau memang dia itu jodoh aku Aku orangnya ikhlas aja walaupun umurnya lebih tua Orangnya kaya Tampangnya lumayan cakep juga Anak-anaknya baik Rumahnya gede Mobilnya bagus terus orang tua baik Jadi aku sabar menerima takdirku Jadi perkiraan aku umur mentalku sekitar 30-an Jawab Hasna setelah panjang lebar menggembar-gemborkan kualitas dirinya Arya langsung mendengus Salah Umur mental bukan 30 tahun contohnya dekatnya sama anak kecil Jenis obrolannya sama kaya anak kecil Suka melakukan sesuatu tanpa dipikir dulu Gak pernah sadar perasaan orang lain sama dia Gampang nangis kalau ada masalah Memutuskan nikah bukan karena perasaan tapi karena suka sama anaknya Jadi kesimpulan aku umur mental kamu tuh baru 5 tahun Mana ada orang kawin karena pengen dekatan sama anak kecil Emang mau camping tinggal di rumah orang Hasna langsung tertawa terbahak-bahak Ide pikiran Arya betul-betul di luar perkiraannya Hahaha Ia bener juga mas Itu yang aku pikirin kalau nanti nikah bakalan tidur sama anaknya bukan sama bapaknya Hasna masih terkekeh-kekeh Ampun deh Ampun deh Hasna disindir tapi gak mikir-mikir juga Ampun deh apa beneran umur mentalnya masih 5 tahun